Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, dan artikel tentang Pak Ayung ini, Pak Inadita ini ada di buku Wise Investor juga, Pak. Beliau, kawan saya, tetangga saya, kita sama-sama tahun 2002 tiap hari nongkrong di Pialang saham, waktu itu namanya Bakti Investama di Green Garden, beliau dulu memang penjual kaos kaki di Tenabang, tapi sekarang beliau menjadi seorang investor saham yang hebat. Seperti Warren Buffett itu, dia tetap membeli barang dagangan atau membeli perusahaan, dia membeli yang kualitas, yang berkualitas, artinya yang bagus. Tapi ketika harga sahamnya turun, ingat, ketika dia harganya turun, bukan ketika harganya naik kita membeli, ketika harganya turun. Jadi dia selalu ingatkan kita membeli yang bukan barang rongsokan, tapi membeli a quality merchandise, membeli barang-barang yang berkualitas, selalu membeli yang berkualitas harga murah, bukan rongsokan yang murah. Apalagi rongsokan yang mahal, jadi ada rongsokan, barang rongsokan yang mahal, ada rongsokan yang murah, ada barang yang berkualitas, tapi murah. Itu yang dia cari. Barang yang berkualitas ketika harga sahamnya turun. Demikian Pak.